Oke, KRC, sekarang aku mau langsung aja ke proses pembuatan dari Crispy Crabes a la The Crabes. Yang pertama kita mau buat adalah flanya terlebih dahulu nih. Kita buatnya flanya duluan karena nanti flanya itu mau kita dinginkan sebelum dijadikan bahan isian. Ini kita campurin aja semua bahan-bahannya. Oke, ini tadi udah lengkap, ini dijelasin tentang fungsi margarin ya, Kak Ruth. Nah, ini juga PTW ini kalau di Mall Mall tuh Crabes a la The Crabes itu emang mengundang ini ya, kerumunan gitu ya, Kak Ruth. Wanginya tuh suak sih. Iya, benar-benar wanginya itu bikin orang-orang tuh tertarik ya, Kak ya. Itu wanginya tuh mana sih, Kak Ruth? Dari margarin, Kak? Atau dari apa? Nah, dari margarin atau butter yang digunakan bisa juga dari penambahan pasta vanila nih, Kak ya, sih. Nah, ini untuk isiannya nih, Kak Ruth selain flanya bisa diganti apa sih? Nah, kalau misalnya kita ke The Crabes yang dimomong gitu ya, Kak ya, biasanya mereka menggunakan susu kental manis Tika sebagai pemanisnya. Nah, lalu ditambahkan juga dengan meses, lalu ada yang ditambahkan buah-buah segar, dan juga biasanya ada yang ditambahin juga dengan es krim nih ya, Kak. Nah, untuk flanya sendiri ini kita masak aja semua bahan-bahannya dengan api kecil aja nih, Kak. Api kecil terlebih dahulu, kita aduk rata. Nah, ini kalau flanya sudah susu cair, terus pakai ditambahin ke tol manis ya? Enggak, Kak. Tadi kita pakai gula pasir aja. Biar manisnya tuh nggak double-double. Oke nih, ngomong-ngomong tentang Crabes nih, Kak Ruth. Ini kan kayak hampir mirip kalau kita tuh taunya leker nih. Bedanya apa sih, Kak Ruth, Crabes sama leker? Bedanya Crabes sama leker ya, Kak. Biasanya leker itu di cara pembuatannya juga berbeda ya. Kalau misalnya leker itu, dia ada alat khusus nih ya, Kak, yang biasanya masaknya itu, pennya itu diputar-putar nih. Terus juga biasanya leker itu, seluruh hasil akhir lekernya itu, dia itu kering dan garing nih, Kak. Sementara kalau Crabes, biasanya di bagian tengahnya, dia masih lembut. Jadi nggak segaring leker. Nah, ini juga udah banyak yang absen nih, Kak. Ini dari, aku bacain dulu nih dari warga Facebook, dari Bunda Asriani Mataram hadir lagi. Halo, halo. Halo, buat bapak. Bunda Dewizia Medan hadir deh. Halo, Medan. Nah, ini ada yang telat nonton nih, Kak Ruth, dari Cendol 2. Malino hadir, bahan-bahannya apa aja sih, Kak? Nah, untuk bahan-bahannya tadi udah aku sebutin, tapi social lovers nggak perlu khawatir, karena social lovers tetap bisa lihat bahan-bahannya itu di social media-nya saja yang sedap. Bisa di Instagram, bisa di YouTube, dan juga bisa di Facebook-nya saja yang sedap. Tinggal cek di caption aja nih, social lovers. Nah, ini kalau Kak Ruth sendiri ini suka, Kak, isian apa nih? Kalau aku sebenarnya sukanya yang isinya tuh blueberry, selai blueberry, terus pakai es krim vanila nih, Kak. Dan juga aku juga suka yang isiannya keju. Kalau Kak RC ini sukanya yang asin atau yang manis nih? Aku yang manis, Kak. Aku yang manis, biasanya sukanya yang rasa apa nih, Kak RC? Oke, aku ngapain bleep sama karut, aku blueberry sama keju. Oh, blueberry sama keju ya. Betul, itu ya. Kayaknya kalau keju emang rata-rata orang kadang suka ya, Kak ya. Oke nih ya, bunda-bunda boleh nih, untuk di warga Facebook, Instagram, TikTok, ataupun YouTube saja yang sedap, boleh banget absen-absen. Atau nanya-nanya tips nih, seputar membuat kreps yang penyakit gimana, yang lembut gimana, boleh banget nih. Langsung tulis, di kolom komen aja. Oke, ini masaknya berapa lama nih, Kak Ruth, untuk isiannya? Nah, untuk isiannya kita masak sampai semua bahannya tercampur rata, dan juga sampai dia itu meletup-letup ya, Kak, atau mendidih. Oke, ini bukan berarti kayak isian kues terus nggak sih? Iya, Kak, benar. Kita masak aja sampai dia meletup-letup ya. Boleh. Oke, ini absen lagi dari bunda Anindita, medsi yang karut. Selamat ya, hadir lagi. Halo, salat tinggal. Jadi nggak perlu ke mal lagi ya untuk beliin jajanan sekecil ya? Betul. Nah, ini sasol first juga boleh nih tebak-tebakan, atau kasih pantun buat Kak Ruth nih, biar makin semangat buat masaknya. Boleh langsung tulis di kolom komen aja nih, sasol first. Mungkin nih Kang Reno atau Mas Osyad nih ada nggak tunya debak-debakan. Tapi jangan bikin ini ya. Ngedon ya, bund. Oke, nih kayak sih sambil kita menunggu sampai dia mendidih ya. Nih aku disini mau campurin... Untuk keren ya, kulitnya ya Kak Ruth? Betul. Ini aku mau taruh disini aja, karena ini kempatnya bisa diaduk ya. Oke Kak Ruth, ini ada nanya deh, untuk keluarga TikTok, katanya selainnya bisa disimpen nggak sih? Bisa Kak, bisa disimpen ya. Tinggal tunggu dingin aja. Yang penting dia mendidih atau dimasak secara benar dan matang, lalu disimpen aja di dalam lemari pendingin nih, sasol first. Gila ya, tapi ya, Bu. Betul. Oke, disimpennya bisa tahan berapa lama nih, Kak Ruth? Ini kita bisa tahan, kalau membuat pelagi ini, kita bisa tahan hingga 4 hari ya, Kak. Cuma karena ini resepnya sedikit, jadi paling 2-3 hari aja ini udah habis nih, Kak. Tuh. Ini bisa nggak sih, Kak Ruth, selanya buat bikin puding, buat makan puding? Sebenernya bahan-bahannya sama ya, Kak, Cuma kalau pelagi yang kali ini kita buat, itu hasil akhirnya tuh lebih kental nih, Kak. Jadinya kurang cocok untuk dijadikan saus vanila pada puding. Mungkin terselopers kalau yang mau mencari resep saus vanila untuk puding atau pelagi untuk puding ya, bisa cek ke sosial medianya saja yang sedap nih. Udah lengkap ya, semua cukup. Nah, Kak, sih ternyata ini udah hampir, ya, hampir meletup-letup dan dia udah mulai kental ya. Kita tunggu sebentar lagi, lalu mau langsung aku angin-anginkan aja. Ini dibuat teksturnya yang kental supaya ketika dioleskan atau disemprotkan krepnya, itu dia nggak gampang sumpah nih, Kak. Nah, ini udah meletup-letup ya, sesuatu kos. Boleh kita mati-matinya dan kita angin-angin. Oke, ini aku absen lagi dari... Wah, saking banyak nih, Bunda. Dari Bunda Naina, Jakarta hadir. Halo, Jakarta. Oke, sekarang kita mau langsung masuk ke cara pembuatan kulit krepnya nih, Kak. Ini aku mau campurin dulu telur, satu butir telur dan susu cairnya. Kalau nggak pakai telur nih, bisa nggak sih, Kak Ruth? Sebenarnya bisa aja ya, Kak ya. Cuma lebih enak pakai telur, dan juga telur ini berfungsi untuk membuat si krepsnya ini lembut nih, Kak. Oke. Oke, ini tuh dia pakai minyak atau mentega nih, Kak? Ada yang nanya nih. Untuk kulitnya kita nggak pakai mentega ataupun minyak ya, Kak. Nah, ini aku mau langsung campurin aja bahan-bahan keringnya. Tepung beras. Tepung terigu. Tepung maizena. Oke, nah Kak Ruth, ada yang sulfur nih katanya. Aku juga pernah bikin kulit krep, tapi pas jadi malah kayak kulit riso. Nggak garing ya, Kak ya? Nah, social lovers, nih aku mau sharing sedikit ya. Jadi, memang untuk pembuatan kulit kreps itu, supaya garing, kita itu menggunakan tepung beras, nih, KFC. Itu ngaruh banget untuk hasil jadi kulit kreps yang garing. Kuncinya di tepung beras ya, Kak Ruth? Iya, makanya kita menggunakan tepung berasnya itu lebih banyak daripada tepung terigu dan tepung maizena-nya, nih, Kak. Ini juga aku mau masukin gulanya, garam, dan juga baking powder. Ini kira-kira perbandingannya berapa nih, Kak. Antara tepung beras, tepung maizena, dan tepung terigu. Nah, untuk perbandingannya tadi itu, 125 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung maizena, dan juga 25 gram tepung terigu protein sedang, nih, Kak. Nah, ini kalau udah tercampur rata, aku mau masukin... Cairannya, nih. Iya, cairannya. Sedikit-sedikit biar dia rata dan nggak ada yang menggumpal. Oke, Kak Ruth ada yang nanya, nih, Kulit krebs itu garingnya tahan berapa lama, nih? Nah, untuk kegaringannya itu, biasanya, asesor lover, bagian pinggirnya jauh lebih lama atau lebih awet garingnya daripada bagian tengahnya. Atau bagian yang terkena topping atau isiannya, biasanya itu lebih mudah untuk lembek, ya, Kak. Dan itu biasanya awetnya bisa seharian juga masih bisa, nih. Jadi, sese lover, kalau misalnya bikin, bisa simpan di dalam lemari pendingin. Habis itu dia tuh tahan selama semalaman, ya. Saking semangat, nih, ya, Kak Ruth. Oke, nah, Kak Ruth, ini juga ada yang, wah, katanya Bunda Sumar, nih, tikulangi top, markot-top, Kak Ruth, bikin resepnya, Mak Ruth. Wih, mantap. Iya, Kak, resep sajian sedap, pastinya udah dicoba berulang-ulang kali, ya, Kak, ya. Jadinya anti gagal, nih. Oke, kata warga yang seagam, nih, Kak Ruth, dari drama abis. Baking powder-nya boleh yang single aktif, tidak, Kak? Baking powder yang single aktif. Oh, boleh sese lover. Hanya sese lover tinggal kalikan dua, ya. Berarti kalau misalnya pakai yang single aktif, kalau tadi kita menggunakan setengah sendok teh baking powder, itu sese lover bisa jadikan satu sendok teh baking powder. Nah, ini aku di sini mau... Langsung... Eh, langsung... Nah, panasin. Nah, kita di sini pakai wajan yang terbalik, nih, Kak. Ini pen anti... Eh, khusus buat kreps, ya, Kak Ruth. Oke, dari Bunda Ibrahimida, Assalamualaikum, Medan hadir. Halo. Oke, dari Oshat35, Halo, Jagbar hadir. Lagi buat apa, nih? Halo, kita lagi buat kreps, nih, sese lover. Kreps, ya, ala the kreps, nih. Tuh. Nah, ini aku mau puangin di sini, untuk adonan kreps-nya. Oke, ini BTW, nih, untuk pancinya, Kak Ruth, boleh ngasih pakai teflon? Boleh, nih, sese lover, ya. Benar, ya. Boleh pakai teflon, atau boleh, nih, langsung mau yang jualan, bisa beli pan. Kusus kreps, nih. Betul. Nah, sese lover, kalau kita udah mau panggang kulitnya, kita wajib banget juga untuk siapin topping-toppingnya terlebih dahulu, karena biar sekali, maksudnya ketika nanti kulitnya udah hampir matang, itu kita bisa langsung tabur dan berikan topping-nya, nih. Aku ambil keplanya dulu, ya, Kak. Boleh. Oke, absen lagi. Dari Dramantjo, Jelambar hadir. Halo. Nah, ini planya udah setengah dingin, ya, Kak. Masih agak-anget, tapi nggak apa-apa. Aku mau pindahin ke piping bag. Oke, ini BTW juga ada yang saat aku katanya, Pak Kevla, apakah nanti nggak bocor? Nah, makanya kita buat planya ini kental, ya, sese lover. Jadi dia nggak akan bocor, nih. Oke, ini aku mau masukin aja. Oke. Wah, ini bener-bener kayak isian kue sus, ya, Bun. Iya, betul. Aku nggak mau isi semua, nih, Kak, karena aku menggunakan piping bag yang tipis, nih. Takutnya dia malah bocor, nanti malah repot, ya, Kak, ya. Jadi aku seperti ini aja. Oke, aku pernah buat. Tapi renyahnya sebentar doang. Ini resep, bisa nggak nih, Bun, biar renyahnya tahan lama? Nah, ini resepnya renyahnya tahan lama kok, Kak, ya. Cuma sese lover, saya harus ingat, kalau sese lover sudah berikan isian, dia itu nggak akan renyah lagi, karena biasanya sudah terkena saus, gitu, ya. Bahan-bahan yang cair atau basah. Oke, ini dari Bunda Yuliawati, lagi bikin apa, Kak? Ini kita lagi bikin crispy crabs ala the crabs, nih, so-so-so. Nah, ini kita harus tunggu sampai pennya benar-benar panas, ya, sese lover. Dan ini pennya itu tanpa perlu diolesi margarin terlebih dahulu, karena sudah pen anti lengket. Oke, tapi kalau untuk yang tanpa anti lengket, dia perlu pakai mentega atau minyak nggak, Nika Ruth? Boleh waktu pemasakan pertama, ya, Kak, ya. Boleh menggunakan minyak atau margarin terlebih dahulu. Oke. Nah, ini udah panas, ya. Ini boleh. Aku mau kecilin apinya, dan langsung mau aku coba. Dua. Oke, Kak Ruth, katanya nih, Kak Ruth, tips dong membuat kulit crabs anti sobek? Tips membuat kulit crabs anti sobek. Nah, sese lover harus menggunakan beberapa jenis tepung, nih, untuk, sebentar ya, Kak, ya. Aku sambil mengerjakan crabs yang lagi aku panggang, nih. Boleh. Ini kalau ada yang bolong bisa kita tambah aja ya, Kak, ya. Ini soalnya hasilnya juga sama aja, nih, ya, Bu. Tentu, kita bakal mempengaruhi. Nah, apa tadi, Kak, ya, sih, pertanyaannya? Oke, tips membuat kulit crabs anti sobek, dong, Kak Ruth. Nah, sese lover harus menggunakan beberapa jenis tepung, nih. Tepung maizena, tepung beras, dan juga tepung terigu. Yang paling penting adalah tepung beras untuk mendapatkan hasil crabs yang garing. Lalu, untuk tepung terigu dan tepung maizena-nya itu membuat bagian lainnya itu, selain renyah dan garing, juga lembut, nih, sese lover. Dan juga nggak gampang sobek. Oke, nah, ini kalau kita lihat udah agak mengering, ya, Kak, kita bisa semprotkan saus vanilanya. Oke, jadi ini aman, nih, yang tadi nanya. Nanti, apakah nanti blueberry, nih, Siana, aman, ya? Aman, nih, ternyata, ya. Karena saus pelanya ini semprot aja, nih. Betul, dan kental, ya, Kak, ya. Oke, Kak Ruth, ini dari warga YouTube, dari Latifah. Kak, tips dong, aku sering pakai piping bag yang aman, gimana? Nah, tips, menggunakan piping bag yang aman, sese lover. Jangan mengisi terlalu banyak, nih, kalau menggunakan piping bag yang tipis bahannya. Jadi, supaya menjaga ketika sese lover menyemprotkan bahan isiannya itu, tidak gampang bocor. Atau sese lover juga bisa untuk mendouble piping bag-nya. Atau sekarang di pasaran juga banyak jual piping bag itu yang bisa dipakai berulang, nih, sese lover. Biasanya dia itu dari bahan silikon. Nah, ini kita juga ada, nih, Kak, kebetulan. Wow. Ini bisa dicuci dan dipakai lagi, nih, sese lover. Oke, ini bisa. Memang agak mahal, cuman dia bisa digunakan berulang kali, nih, sese lover. Benar, bahannya juga tebal banget, nih, Kak. Warnanya juga lucu, ya, biru, nih, Shay. Iya, biru, betul. Tapi karena ini aku untuk isian fla aja, jadi aku pakai yang tipis aja, sese lover, jadi langsung dibuang aja. Oke. Oke, dari donat seteluk, oh, tim, baru gabung. Tepung cairannya itu apa, ya? Bisa diulang nggak resepnya? Oh, plan-nya ya, Kak, ya? Boleh, nih, tadi kita pakai susu cair sebanyak 300 gram. Lalu kita menggunakan tepung maizena 30 gram, ada gula pasir juga 50 gram, sese lover. Terus kita pakai satu buah kuning telur. Lalu kita pakai gula, eh, tadi gula pasir udah ya, gula, telur, maizena, susu. Apa lagi, nih, Kak R.C.? Baking powder. Nah, itu baking powder untuk kulitnya, betul. Ini aku coba spill untuk isiannya. Betul, boleh, nih, Kak. Kita langsung buat lagi. Oke, ini tadi kita pakai susu cair, nih, yang penting, ya, Bun. Susu cairnya ini bahan utamanya, nih, Kak. Oke, Kak Ruth, katanya, nih, tadi, Kak Ruth, untuk kulitnya baking powder, khususnya untuk apa, ya? Nah, itu sebagai tambahan-tambahan agar kulitnya itu renyah dan juga renyahnya tahan lama, nih. Kak, sama kayak kalau buat ayam crispy, gitu, ya, Kak. Biasanya ada penambahan atau gorengan, ada penambahan baking powder di sese lover. Jadinya dia membuat garing dan renyahnya tahan lama. Dan ini sese lover, aku cuma memberikan toppingnya di setengah bagian aja. Ya, kan nanti kita akan bentuk segitiga, ya. Ini bisa, nih, isiannya juga sese lover sesuai kesukaan si kecil atau kesukaan sese lover, ya. Mungkin bisa pakai tambahan buah sese beri. Bener, jadi makin segar, ya, Kak. Bener. Untuk yang sehat mungkin pakai yogurt, ya. Bisa juga. Mungkin kalau sese lover pakai yogurt, itu di bagian luarnya aja, nih, ya, Kak, ya. Jadi kayak pakai es krim, gitu, ya. Maksudnya gimana apa, nih, Kak? Iya, jadi setelah dilipat, lalu di bagian atasnya atau di bagian luarnya bisa diberikan yogurt, nih, sese lover. Waduh. Apa, Kak? Whipped cream bisa juga, nih. Manis-manis manja, gitu, ya. Betul. Manis menggelitik. Ini aku mau intip dulu, oh, warnanya masih putih, ya. Kita mau sampai warnanya agak kecoklatan, nih, sese lover. Oke, ada yang salvok, nih, Kak Ruth. Merak apa yang bagus cetakannya, ya? Merak apa, ya, Kak, ya? Ini merk apa, nih? Kang Reno mungkin tahu, nih. Ini kita, Soe, dapet dari pasar, ya, Kak, ya? Betul. Ini tuh dijual, udah banyak banget di pasaran, terutama di toko-toko yang menjual alat-alat masak, nih, sese lover. Betul. Bisa mungkin sese lover di e-commerce-nya cari aja pen untuk crepes. Iya, pen kembali, betul. Untuk kulit risol ataupun crepes, nih. Atau kalau di TikToknya saja yang sedap, udah ada belum, ya, Kak? Udah ada, nih, Kak, di panjang kuning, ya, Kak? Oke, udah ada juga, nih, ternyata sese lover. Oke, di panjang kuning TikTok boleh, nih, dicantumin, di biar dimasukin, biar langsung sese lover check out-check out. Check out-check out, benar. Ini udah garing banget, ya, Kak, tapi warnanya tuh masih pucet banget, nih, ternyata. Oke, untuk bikin rasa lain bisa ditambahin pasta nggak, Kak Ruth? Oh, boleh, untuk kulitnya, ya, Kak, ya. Bisa dikasihin kewarna ataupun pasta, nih, ternyata sese lover. Misalnya mau rasa red velvet bisa ditambahin pasta red velvet. Ini aku langsung lipat aja. Oke, nah, ini juga masih ada yang ketinggalan, Kak Ruth. Tadi tuh, Kak Ruth pake tepung maizena untuk apa fungsinya? Nah, tepung maizena itu dia untuk melembutkan juga, nih, Kak. Supaya krepsnya nggak cuma garing, ya. Ini cakep banget, ya. Mungkin aku buat satu lagi, ya, Kak. Boleh. Nah, ini sese lover kalau menggunakan pen seperti ini, sese lover itu kalau bisa jangan sampai bagian pennya itu bener-bener tenggelam semua kecairannya, nih. Supaya dia nggak menempel-nempel di bagian pinggirnya. Karena biasanya kalau misalnya dia nempel-nempel di bagian pinggirnya, itu menyusahkan pada saat proses pengangkatan adonan, nih. Oke, katanya ini bisa doang kita resepnya seolah baru gabung. Wah, boleh banget, nih, ya. Sese lover yang baru join, ini kita lagi buat crispy crab, all the crab. Boleh langsung cek bahan-bahannya dan resepnya di sosial medianya saja sedap. Bisa langsung cek ke YouTube, karena di YouTube udah ada resep lengkapnya, ya, Kak, ya. Bener banget. Untuk di Facebook, Instagram, itu akan menyusul. Tuh, ini aku mau kasih topping. Oke, mis. Setelah sese lover melihat nih cara membuat crab ternyata gampang banget, ini siapa yang langsung mau ricook nih di rumah, ya. Tuh, boleh banget. Langsung nih, coba-coba. Mungkin ada yang mau tes keriu, Kak, abis ini, Kak. Boleh, Kak Ruth. Langsung, Kak Ruth, coba-cobain kali. Wah, boleh nih, Kak. Oke, ada aksen lagi nih dari, halo Bunda, dari Jerman. Halo Jerman. Di Jerman masih pagi nih, Kak Ruth. Wah, kita beda kurang lebih 6 jam, ya, Kak. Oke, ini aku mau singkirin dulu. Apa tuh? Apa tuh? Haci. nyari bapaknya waduh ibunya nggak ada apa ya nyerah-nyerah kenapa tuh oke boleh ya mas oset ini lawan ya lawan ayo dong oke ini kelihatannya kerenyah banget kerenyah banget nih kaya sih oke katanya nih Kak bikin dong kreps isian daging kornet wah boleh juga nih ya Kak boleh banget nih untuk kreps yang buri mungkin terselover bisa mengurangi kadar gulanya nih kalau tadi kita menggunakan 50 gram gula pasir terselover tinggal kurangin aja karena nih semuda itu nih buatnya nih betul wah ini ada yang kasih tebakan nih karun apa tuh Pak hewan apa yang bisu apa ya tidak bukan gak tau Kak nyerah katanya semiut oh semuanya oke oke karun nah ini dia nih soselover hasil jadi dari kreps crispy kreps ala the kreps nah ini aku mau potek ya Kak ya boleh mungkin yang ini yang belakang ini kalau ini garing banget ya Kak ya aku liuk banget ini aku coba kali ya coba boleh karun kedengeran ya kedengeran gak nih soselover kurang kali karun begini kali karun oh oke ini ya garing banget nih soselover oke aku taruh dulu waduh jangan disini ya aku taruh disini oke 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 ini dia soselover hasil jadi dari kreps oke oke enggak aku beli sendiri ya karena aku tadi mau naruh lagi disini ya oke ini dia hasil jadi dari kreps kreps oke oke nah oke ini soselover aku mau tah oke skal dua 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 Terima kasih telah menonton